Ya, sure. Ya, sure. Ya, sure. Ya, sure. Ya, sure. Minal Iman. Bahwa mengeluarkan Al-Khumus. Ya. Meluarkan Al-Khumus adalah bagian dari keimanan. Di riwayatnya disebut babun ya. Babun pada Al-Khumusi minal Iman. Dicetakan Al-Khumus. Baik, Al-Khumus itu adalah pembagian untuk Gunimah. Demikian pulal Al-Faik. Ada takhwis dibagi menjadi lima. Dan mengeluarkan seperlima dari Gunimah. Itu dianggap bagian dari keimanan. Nah, dianggap bagian dari keimanan. Dan ini akan diterangkan oleh Al-Bukhari disini. di dalam hadith tentang wafat Abdul Qais. dan ini beliau ingin menunjukkan oleh Al-Faik. Dan ini beliau ingin menunjukkan bahwa iman itu selain dari apa yang telah diterangkan kesempurnaannya. Ada hal-hal yang merupakan pelengkap-pelengkap iman. Bagian dari keimanan. Inilah salah satunya. Beliau bawakan hadith. Kata beliau Haddhasan Ali Ibnul Ja'ad. Kata beliau Lash station. Ibn bin Ingah. Ibn bayan'm Valentin. Al-Basri Al-Nabi Jamrah Nassar Ibn Ibrahim Al-Dubai Nabi Ketab liqqala Kuntu Aqaudu Ma Ibn Ibrahim Yajilisuni Al-Sariri Kata Ibn Abbas Kata Abu Jamrah Aku duduk bersama Ibn Abbas Beliau mendudukkan aku Di atas Sarirnya Di atas tempat duduk beliau Ya Nah Dan di riwayat yang lain Abu Jamrah berkata Saya menerjumah antara Ibn Abbas Dan antara manusia Dan menerjumah itu Punya dua makna ya Bisa bermakna Dia mentransfer Dari satu bahasa Ke bahasa yang lain Dia terjemahkan Dan menerjumah Bisa bermakna Dia Menyampaikan ucapan Ibn Abbas Menukil ucapannya Jadi bagi orang yang Lukut Tidak dengar Dia sampaikan Dia sambung Ya Baik Kata Ibn Abbas Akim indi Hatta aja'ala lakasahman mimari Kata beliau Duduk langkau di sisiku Sehingga aku Menjadikan untukmu Satu bagian dari hartaku Dan terdapat ya Kebiasaan para sahabat Radhiallahu Ta'ala anhum Kalau dia melihat dari Seorang penuntut ilmu Diharapkan Kebaikannya untuk Islam Dan kaum muslimin Dia berikan perhatian Sampai Ibn Abbas Relah untuk Memberi abu jamrah Bagian dari apa Hartanya Iya Soap orang-orang yang Diharapkan Bermanfaat untuk Islam Dan kaum muslimin Apabila disedekahkan Untuk mereka Itu pahalanya Tentunya Bernilai ganda Daripada Diberi kepada orang Sekadar Yang perlu saja Maka saya pun Tinggal bersama beliau Dua bulan Kemudian beliau berkata Inna wafda Abdil Qais Lama atau Nabiya S.A.W Kemudian Ibn Abbas Berkata Sungguhnya wafat Abdil Qais Nah disini Karena Abu Jamrah Dari Bani Abdil Qais Maka Ibn Abbas Bercerita tentang Kisah Wafat Abdil Qais Yang datangi Nabi S.A.W Dan wafat itu Adalah rombongan Yang mereka rombongan Dari Bani Abdil Qais Iya Di dalam sirah Disebutkan Banyak rombongan Yang pernah mendatangi Nabi S.A.W Puluhan jumlahnya Iya Dan Syekh Syekhina Al-Hafat Al-Hakami Beliau menyebutkan Rombongan Rombongan itu Di dalam amali beliau Tentang sirah Nabawiyah Yang paling pertama Beliau sebutkan adalah Rombongan Abdil Qais ini Wafat Abdil Qais Nah Yang mereka rombongan Yang masyur Setelah mereka datang Kepada Nabi S.A.W Qala Manil Qawm Maka Nabi bertanya Manil Qawm Siapakah Qawm yang datang Atau Manil Wafdu Dan berdua bertanya Siapa Siapa rombongan Yang datang Qalu Rabi'ah Maka dikatakan Rabi'ah Ini suku besarnya Disebut Rabi'ah Qala Marhaban Bil Qawmi Atau Bil Wafdi Gaira Khazaya Wala Nadama Maka Nabi S.A.W Dia berkata Marhaban Bil Qawm Bil Qawm Ya selamat datang Saya menyambut Dengan sambutan yang sangat Bergembira Terhadap Al Qawm Terombongan yang datang Gaira Khazaya Wala Nadama Tidak ada Kehinaan Dan tidak ada Penyesalan Maksudnya Kalian datang Ya dan kami Sambut Sebagai orang yang Sangat bergembira Orang yang Akan memuliakan Tamunya Sehingga Santamu Tidak akan Merasakan Suatu Kehinaan Sama sekali Nah Nah ini Termasuk dalil Yang dipakai oleh Para ulama Tentang Disyariatkan Untuk Menghargai Para penuntut ilmu Untuk Menyambuk Mentarship Para penuntut ilmu Soap Nabi Berkata Marhaban Bil Qawm Dan dimalui bahwa Wafat Abd al Qais ini Mereka datang untuk belajar Datang untuk Mengambil ilmu Dari Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Maka mereka berkata Ya Rasulullah Sembuknya kami Tidak mampu Mendatangimu Kecuali Di bulan haram Ya Syahrul haram Nah Jadi mereka hanya mampu Untuk datang Di bulan haram Saja Dan bulan haram itu Ya Yang dimaksud Disini Adalah Bulan rajat Sebagaimana Dan datang dalam Sebagian riwayat Tembulan haram Ada berapa Hmm Ada empat Ada Ada empat bulan yang haram Dari dua belas Empat ini Empat ini apa Bulan dulqa'dah Kemudian Dulhijjah Kemudian Bulan sekarang ini Yang kita beraih dalamnya Bulan maharam Ya Dan bulan Bulan rajat Empat bulan Ya Baik Baik Nah Nah dan Kabila mudur ini Termasuk Kabila yang paling Keras permusuhannya Terhadap Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Ya Dan Bani Abdul Qais Ini Rumah-rumah tempat Tinggal mereka Di Bahrain Dari Ujung-ujung Wilayah Iraq Wilayah Iraq Ya Maka Suku-suku mudur Yang Antara mereka Antara Mereka dengan Medina Itu hanya mereka Bisa Lewati Di bulan haram saja Walaupun Selain itu Mereka tidak mampu lewat Dan terdapat Bahwa Orang Arab itu Termasuk Kaum musyrikin Mereka menghormati Bulan-bulan Haram Mereka Hormati Ini menunjukkan Bahwa Ada sebagian Dari syariat Yang mereka hargai Tidak semuanya Mereka tentang Ya Kemudian Mereka dalam Kelanjutan Pembicaraan Fabur Nabi Amrin Faslin Nukbiru Bihi Wanwaru'ana Wanudakhil Bihil Jannah Maka Perintalah kami Dengan Perkara Pokok Perkara Pemutus Jadi Perintah Pemutus Ya Dengan Perintah itu Kami beritakan Kepada orang Di belakang kami Dan kami Masuk Dengan Jadi dalam Sorga Terdapat Bahwa seorang Kalau menuntut ilmu Diambil yang Prioritas Yang paling utama Dahulu Ada itu ilmu Dua macam Ada ilmu yang Fardu'ain Dan ada ilmu Sifatnya Fardu'kifaya Iya Bagaimana Seorang Mendahulukan Ilmu-ilmu Yang merupakan Fardu'kifaya Ilmu-ilmu Yang merupakan Fardu'ain Di atas Hal yang merupakan Fardu'kifaya Sifat Iya Dan ini Menhajiya Dalam Talabul'ain Pandi melihat Waktu Pandi melihat Keadaan Dan pandi Memilih Apa yang dia Pelajari Karena itu Rombongan Abdul Qais Ini Langsung Minta Amrin Faslin Perkara Yang Memutus Kami Beritahukan Kepada orang Di belakang kami Nah Terdapat Bahwa ilmu itu Iya Tidak Hanya Diambil Manfaatnya Sendiri Tapi Dari Ilmu tersebut Juga Faidahnya Diambil Oleh orang-orang Selain Dari mereka Orang-orang Di belakang Mereka Nah Wano Dekil Bihil Jannah Dan kami Masuk Di dalam Sorga Dengan Ini yang Paling Utamanya Bahwa Dia belajar Ada tujuannya Untuk Apa Masuk Kedalam Sorga Dan Perintah Yang Dia Tanyakan Untuk Diamalkan Supaya Masuk Kedalam Sorga Inilah Semangat Umat Terdahulu Para Sahabat Keimanan Mereka Ya Berbeda Dengan Sebagian Manusia Di masa Bahkan Juga Kadang Sebagian Penentut Ilmu Kadang Kalau Dia Belajar Belajarnya Bukan Dia pikir Masuk Sorga Dia pikir Bagaimana Dia menjadi Seorang Alim Dia bisa Baca Kitab Bisa Begini Bisa Begitu Harus Diketahui Maksud Utama Dari Belajar Itu Apa Yaitu Seorang Beribadah Dengannya Dan Masuk Di Dalam Sorga Kerenanya Nah Mereka Mereka Juga Bertanya Tentang Minuman Minuman Ya Faham Faham Mereka Mereka Nabi S.A.W. Memerintah Mereka Dengan Empat Perkara Dan Melaram Mereka Dari Empat Perkara Ini Apa Namanya Mempercantik Dalam Ta'adim S.A.W. Mengajari Seperti Itu Ya Beliau Dijari Disini Empat Keadaan Di Sebagian Keadaan Beliau Ajarkan Tiga Tujuh Lima Ya Dua Perkara Ini Dari Khusnud Ta'adim Sebab Seorang Alim Menanya Pandi Memberikan Rumusan Rumusan Singkat Untuk Para Yang Bertanya Kermudah Dia Pahami Menjadi Bekal Untuk Ya Walaupun Dia Memiliki Banyak Nasihat Banyak Hal Tapi Dilihat Yang Paling Pokok Disini Sebut Empat Oleh Nabi S.A.W. Dan ketika Beliau Melarang Beliau Melarang Dari Empat Saja Ya Beliau Melarang Dari Empat Karena Dan Kalau Kita Perhatikan Apa Yang Dilarang Nanti Yang Dilarang Ini Semuanya Berkaitan Dengan Minuman Sebab Ini Minuman Minuman Yang Banyak Di Kalangan Orang Arab Dan Mungkin Di Kalangan Orang Yang Bertanya Disini Dari Abdul Qais Ya Dilarangan Beliau Terarah Pada Empat Hal Padahal Larangan Syariat Banyak Jumlahnya Dipilihkan Oleh Nabi Empat Perkara Inilah Khusnut Ta'lim Namanya Tepat Di Dalam Memberikan Pengajaran Baik Kata Beliau Beliau Memerintah Mereka Untuk Beriman Kepada Allah Sayyid Begitu Menyebut Keimanan Ya Maka Beliau Tanya Taukah Kalian Apa Itu Iman Kepada Allah Sayyid Nah Jadi Beliau Sudah Menyebutkan Empat Poin Itu Masuk Di Poin Pertama Beliau Tekankan Poin Pertama Dengan Bentuk Pertanyaan Taukah Kalian Apa Itu Keimanan Kepada Allah Semata Ini Supaya Kena Ya Nah Supaya Lebih Tertanam Di Dalam Hati Maka Beliau Berkata Mereka Menjawab Allah Dan Rasul Yang Lebih Tau Ya Rasul Allah Menafsirkan Keimanan Kepada Allah Semata Itu Artinya Syahadat La Ilaha Illallah Dan Muhammad Rasul Allah Nah Itulah Keimanan Seluruhnya Sebab Itulah Keislaman Di Dalam Syahadat Terlapat Penetapan Bahwa Yang Dibadih Hanyalah Allah Ya Dan Terkandung Juga Di Dalamnya Penetapan Tauhid Rumubiyah Dan Tauhid Asmaw Sifat Dan Di Dalam Kalimat La Ilaha Terdapat Penetapan Dan Penetapan Penetapan Bahwa Segala Yang Di Ibadahi Kecuali Allah Itu Dalam Bapil Dan Penetapan Bahwa Hanya Kepada Allah Yang Di Ibadahi Dan Pada Kalimat La Ilaha Terdapat Delapan Syarat Yang Merupakan Konsekuensi La Ilaha Ilallah Dan Pada Ucapan Muhammad Adalah Rasulullah Juga Terdapat Pokok Di Dalam Syariat Itu Pengakuan Bahwa Muhammad Adalah Rasulullah Dia Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasulullah Pada Segala Perintah Beliau Yang Kedua Meninggalkan Segala Yang Beliau Larang Kemudian Yang Ketiga Membenarkan Apa yang Beliau Beritakan Yang Kempat Tidak Boleh Melakukan Suatu Apapun Dari Agama Kecuali Dibangun Di Atas Tentunan Rasulullah S.A.W. Baik Jadi Ini Semuanya Ada Keimanan Telah Keimanan Kepada Allah Semata Yang Kedua Perintah Yang Kedua Wa'iqam Salah Dan Menegakkan Salat Yang Ketiga Wa'i Tawiz Zakah Meluarkan Zakat Yang Kompat Wasawma Ramadan Wasaw Ramadan Wa'antu'tu Minal Magnam Al-Kumush Dan Kalian Memberi Seperlima Dari Magnam Ini Seperlima Penjelasan Bahwa Diberi Seperlima Dari Magnam Dari Gronima Ini Apakah Hal yang Kelima Atau Yang Kompat Nah Ini Silam Pendapatnya Dalam Menghitungnya Ya Dan Sebagian Ulama Menghitung Bahwa Penyebutan Al-Kumush Ini Ini Masuk Dari Keimanan Masuk Dari Keimanan Kepada Allah Ini Menguatkan Sisi Pendalilan Al-Bukhari Rahimah Wawah Tala Dijudul Ba' Ya Dari Menghitung Bikin Cara Lain Disebutkan Oleh Ibn Hajar Disini Nah Baik Kemudian Kata Beliau Wanaha Humb Anarba Dan Beliau Melarang Mereka Dari Empat Hal Pertama Anil Hantam Dari Al-Hantam Ya Al-Hantam Ini Ditafsirkannya Dalam Sebagian Riwayat Bahwa Dia adalah Nabi Yang Dimatangkan Sebagai Khamar Dikendi Jadi Hantam Ini Kendi Ya Baik Jadi Dia seperti Kendi Ya Dimaklum Ya Hantam Ini Kalau Ingin Membuat Khamar Masukkan Saja Di Dalamnya Nabi Pakai Itu Minuman Dari Korma Atau Dari Anggur Ya Disimpan Di Hantam Tersebut Berapa Lama Akan Berubah Menjadi Khamar Ya Ini Minuman Maruh Hantam Dan Yang Kedua Waddubba Tanjelaran Dari Addubba Addubba Ini Labu Labu Kering Ya Sama Tempat Minuman Juga Yang Disimpan Di Dalamnya Minuman Dan Dibiarkan Sampai Dia Menjadi Khamar Dibiarkan Sampai Menjadi Khamar Yang Ke Berapa Yang Ketiga Al-Muzafsad Yang Ketiga An-Nakir Yang Ketiga An-Nakir Nah An-Nakir Ini Dia dari Akar Pohon Kurma Akar Pohon Kurma Dari 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 Akar Pohon Kurma Ini Dilubagi Kemudian Dibuat Jadi Bejana Seperti Bejana Disimpanlah Minuman Disitu Sampai Menjadi Khamar Yang Kompat Al-Muzafsad Warubba Maqala Al-Muqayyar Ini Sama Ya Jadi Dia Adalah Suatu Yang Ditempel Muqayyar Ini Dian Qayyar Ini Ibarat Tempat Tempat Minuman Semuanya Yang Disebutkan Oleh Ibn Hajar Bahwa Ada Riwayat Di Musnad At-Tayalisi Dari Abu Bakrah Beliau Terangkan Bahwa Duba Itu Minumannya Penduduk Ta'if Mereka Ambil Apa Tadi Labu Kemudian Mereka Lubangi Lalu Mereka Masukkan Di Dalam Anggur Kemudian Mereka Tanam Labu Ini Hingga Menjadi Komar Hingga Mati Maksudnya Sampai Berhasil Menjadi Komar Kalau Nakir Dan Dan Hantam Ini Kendi-kendi Yang Mereka Masukkan Di Dalam Komar Ya Namun Zafat Juga Seperti Itu Dia Adalah Kendi-kendi Atau Bejana-bejana Yang Disimpan Di Dalam Zafat Jadi Ini Taksir Dari Siapa Abu Bakrah Dan Taksir Sahabat Apalagi Di Masa Mereka Hidup Ini Lebih Mu'taman Lebih Menjadi Sandaran Kata Nabi Sallallahu Sallam Hapallah Bejana-bejana Atau Hapallah Kalimat-kalimat Itu Tadi Yang Di Perintah Dan Dilarang Dan Kabarkanlah Dengan Siapa Yang Di Belakang Kalian Ya Terdapat Ta'lim Ya Nyampaikan Ilmu Pada Keluarga Orang-orang Yang Di Belakang Kita Sebab Itu Yang Paling Didahulukan Ketika Turun Ayat Dan Berilah Peringatan Kepada Keluarga Yang Terdekat Maka Nabi Sallallahu Sallam Memanggil Keluarga Terdekat Beliau Ya Dari Pamannya Bibinya Putrinya Kemudian Beliau Panggil Suku Quraish Dan Beliau Berkata Ishtaru Ampusakum Minallah Ainila Ugni Angkum Syai'an Belilah Diri Diri Kalian Bebaskan Diri Diri Kalian Di Sisi Allah Ya Sembukhnya Aku Tidak Mampu Memberi Manfaat Apapun Kepada Kalian Baik Jadi Ini dilakukan Al-Rasulullah Sallallahu Sallam Maka demikian Pula Disini Beliau Ajarkan Kepada Para Sahabatnya Ya Dan Terdapat Di dalam Hadit Ini Juga Syariat Rihla Dalam Menuntut Ilmu Syariat Rihla Melakukan Perjalanan Dalam Menuntut Ilmu Ya Dan Terdapat Di dalam Hadit Bahwa Dari Kebiasaan Salaf Mereka Mendatangi Para Ulama Untuk Bertanya Dan Mengambil Ilmu Bahkan Kadang Mereka Melakukan Rombongan Perjalanan Untuk Bertanya Satu Masalah Saja Satu Hal Saja Yang berkaitan Dengan Ilmu Ya Dan Terdapat Di dalam Hadit Ini Bagaimana Harusnya Seorang Penuntut Ilmu Itu Bersabar Perhatikan Ya Kaum Dari As-Salaf Ini Kesabaran Mereka Ya Menempuh Segala Bahaya Sampai Rintangan Rintangan Mereka Apa Jalani Untuk Hal Tersebut Baik Sampai Saya Hadit Ya Biasa Sampai Sampai Kita Sambung Di Pertua Yang Nata Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sampai 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 Sampai